Apa yang menulis puisi? Contoh, jika saya menyebutkan satu kata, awan, apa yang terlintas di pikiran teman-teman? Kalau yang terlintas di pikiran teman-teman adalah putih, tinggi, langit, itu artinya teman-teman masih dominan menggunakan otak kiri. Tapi kalau teman-teman berpikir domba, prajurit, atau hal-hal yang terlihat tidak masuk akal, itu sebenarnya adalah kerja otak kanan. Untuk tipsnya, yang pertama, sebutkan satu kata, dan dari satu kata tersebut, sebutkan 10 kata lain yang menurut teman-teman berhubungan dengan satu kata itu tadi. Kemudian dari kata-kata yang ada, bikinlah sebuah puisi, rangkailah dia menjadi sebuah puisi, terserah persepsi kita tentang puisi itu apa. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, teman-teman baca puisi-puisi dari penyair-penyair dunia atau penyair-penyair Indonesia yang terkenal, lalu tafsirkan ya, terserah persepsi teman-teman sendiri, kemudian buatlah sebuah puisi, tanggapan atas puisi tersebut. Dan ada cara yang ketiga, ini cara yang aneh sebenarnya. Ambil sebuah puisi dengan bahasa asing yang tidak tahu artinya, yang teman-teman tidak tahu artinya, mungkin bisa dari bahasa Spanyol, bahasa Perancis. Kemudian, buat sebuah puisi, hasil dari terjemahan puisi tersebut, padahal teman-teman tidak tahu artinya apa. Dengan cara-cara yang seperti itu, itu adalah langkah awal untuk mengaktifkan otak kanan kita untuk menulis puisi. Sampai jumpa di video selanjutnya.